tujuan utamanya di karpet membuat pen batang utama sama perlatingan Pak Bowongso, ini lagi diduk pohon jelo akasia laton kerkut mas? iya ini biar nggak ngawat ini tunas baru hilangin semua nanti akan membahayakan oke Pak Bowo untuk jelo akasia ini pertumbuhan gimana? cepat lambat atau? pertumbuhannya sangat cepat cuma disukai penggerat disukai? ulan-ulan kalau nggak intensif masih itu nanti bahaya untuk penggerat batang apakah bisa disetek mas? Pak Bowo setiap pohon yang bisa dicangkau itu bisa diseteknya ngeri juga ya ini? harus ngeri mas ini kita lanjutin program untuk di dalam karpet masih di program lagi? fungsi fungsi nge-ground yang ini apa? pembesaran pembesaran sama pembantikan akar akar ini namanya akar bahar ini lanjut ke karpet tujuan utamanya di karpet membuat pen batang sama perampingan percabangan cuma itu aja? iya langsung di pupuk atau? ini di normalin dulu medianya kalau ini ganduk di polybag atau di pot baru pindah ground lagi rumit ternyata ya mas? kalau di luar negeri mungkin pasien sekiater hahaha nge-press itu mas? potongnya? ya sekalian kalau mau bagus ya kalau mau hidup ya biar jadi bagus cuman jerek ya biarkan mati itu kunci? semboyan tuh semboyan ya itu kok banyak yang jembut mas? nah ini karena serabut serabut ya mas? serabut yang kecil-kecil ini jangan jembutan untuk membantu pertumbuhan oke mas kalau sudah grup pindah ground lah kok ganceng mas itu? iya ini sudah ini yang paling bagus berapa tahun mas ini mas? ini tiga setengah tiga setengah tiga setengah tahun lebih dua minggu tujuh hari dua minggu tujuh hari iya tiga minggu tiga minggu jamnya mas? jamnya nanti sampai marim itu ya 24 jam 24 jam waktu penanaman iya oke saran untuk pemula mas semangat jangan takut mencoba dan tetap tetap terus berkarya bodoh di yang do y selamat menikmati selamat menikmati